Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizzy dan yap kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke story Alessino yang dimana kita sudah menyaksikan sama-sama bagaimana kisah dari Alessino ini dengan anak-anaknya di House of the Heart Nah ternyata disini banyak sekali kritikan mengenai si MC atau kita bisa sebut traveler ini teman-teman Dikarenakan perkembangannya itu terlalu lambat So seperti apa pembahasannya yuk simak video ini baik-baik Nah untuk kritikan MC ini banyak sekali teman-teman Disini Bang Wizzy ambil salah satu contohnya aja ya Dan mungkin teman-teman juga banyak yang mengkritik tentang perkembangan MC ini Disclaimer, postingan ini tidak bertujuan buat nyari perkara tapi cuma pengen nanya pendapat orang-orang Kalian ada yang setuju gak kalau MC Genshin terutama Aether ini perlu ada yang diubah gak sih? Minimal senjata di story masa sampai sekarang masih pakai Dull Blade Oke disini masih banyak yang mempermasalahkan mengenai kenapa MC kalau action itu pastinya Dull Blade lagi Dull Blade lagi Kenapa tidak pakai senjata yang lain? Aku sendiri sih sudah hampir setahun vakum cuma ngikutin story-nya Dikit-dikit aja jadi gak terlalu tahu kalau memang salah bisa kasih tahu di komen Dengan scene ini MC kita resmi jadi keroco di mata harbinger top 3 Karena ya menurut mereka ketika melawan Alessino si MC tidak melakukan apa-apa gitu Cuman diam aja Lalu lanjut lagi disini Nahida butuh ngelakuin time reset 182 kali sebelum akhirnya dia sama traveler tahu kelemahan Skaramuj Ya betul sekali si MC dan si Nahida melakukan reset 182 kali Dengan kata lain 182 kali kalah Apep kita kagak lawan naganya tapi virus yang ada di dalamnya Narwal kagak kita kalahin tapi diambil sama Skrik Dari awal memang traveler ini belum ada perkembangan besar sama sekali dari sisi power Entah itu training atau power awakening ala-ala anime Sonen Cuman nambah knowledge aja soal dunia Teyvat Jadi gak kaget sih kalau Alessino ini story-nya lebih ke nunjukin berapa besar kekuatan harbinger itu Supaya dunia Teyvat kelihatan jauh lebih besar di sisi kuatannya Dengan nunjukin kalau traveler itu masih jauh banget buat ngalahin Alessino Dari awal hingga sampai sekarang 3 tahun memang belum ada perkembangan besar teman-teman Untuk MC Traveler ini Kira-kira kapan ya ada perkembangan besar gitu loh Atau latihan lah istilahnya agar diri dia lebih kuat lagi gitu kan ya Nah kritikan ini gak cuman hanya disitu aja Ternyata ada banyak lagi Gak ngerti lagi gue sama developmentnya traveler Region sisa Natlan terus Nesnaya loh ini Kalau lawan harbinger aja gak sanggup gimana lawan Saritsa Gak masuk akal Jir writer Genshin Gimana mau lawan Kapitano nanti di Natlan Ya semoga kedepannya ada development dari MC Genshin Padahal ini udah 5 region loh dan kekuatan MC gak ada perkembangan yang signifikan Ya betul sekali sih guys Kalau misalkan awal-awal sih gak masalah Tapi ini udah kita melewati beberapa tahun loh Dengan beberapa region gitu loh Dan yang sekarang Fontaine Nah next Natlan Masa Natlan gak ada perkembangan gitu kan ya Seharusnya di momen ini MC harus berkembang lebih baik Karena lawan yang top 3 harbinger aja di ayam-ayamin Gimana lawan top 1 Iya juga ya Semoga aja ada tahap pelatihan buat jadi lebih kuat lagi Kayak anime-anime mimpi basa auto Yang MC-nya kalah sama V-lain Terus di battle selanjutnya udah kuat Mungkin ada plot twist kali ya Pas di Natlan dia lawan Kapitano kalah Mungkin aja dia dilatih sama Kapitano Benar-benar sih seperti itu ya Biar dapet power up lah Gak gitu-gitu aja gitu kan Jujur aja power development yang travel itu jelek banget Region juga sisanya 2 lagi Kalau perkembangannya gini Terus gimana mau nabukin harbinger yang lain Belum lagi bossnya Saritza Atau Celestia yang jadi permasalahan utamanya Kalau gini terus mah kacau Padahal ya travel itu nguasain semua elemen di Teyvat lho Kalau eksekusinya bagus Ini MC bisa overpower dan gak ngebadut di tiap quest Gak salah sih disebut babu emang lebih cocok jadi babu daripada MC Tatang yang sering dikatain badut malah terlihat jelas perkembangannya Karena bisa solo paus Mending tukar job aja Jadi si tatang yang MC-nya gitu ya Luar biasa Bisa aja sih Menurut ceritanya Durjana MC yang dibikin ampas terus Mentang-mentang gamenya jualan karakter Waduh Gimana itu guys Tenang bre Ini MC masih punya banyak ruang buat berkembang Sejak awal cerita kita udah Tahu kalau sebagian besar kekuatan dia udah disenggel Dan senjatanya juga gak tau kemana Atau gimana ya walaupun banyak Yang percaya kalau pedang MC Lokasinya diketahui oleh kaya Ya mungkin aja kita bakal ngeliat full power MC nanti Entah pas lawan Saritza Yang dijuluki arcon terkuat Atau pas lawan unknown god Atau bahkan pas ngelawan kembaran MC nanti Oke terus dibalas lagi guys Sebanyak ruang berkembang sih Iya Tapi gamenya udah berapa tahun MC-nya tetep gitu-gitu aja Gak ada perkembangan Malah makin kesini makin ampas Ah itu dia guys Permasalahnya Oke lah emang banyak ruang sih Cuman mau sampai kapan gitu loh Mungkin aja 2 tahun lagi baru berkembang ini MC Ya itu kan kemungkinannya seperti itu Tapi memang jujur sih 3 tahun ini harusnya cukup untuk Perkembangan main karakter kita Kecuali memang baru rilis gamenya Seperti itu Pada rasanya MC sama saudaranya emang gak OP Udah kroyokan tetep aja disegel varian Kiana Cuman minimal ada development power lah Kalau dilihat dari story Inazuma Sampai Fontaine jatuhnya malah downgrade Iya iya Pas di Inazuma dia bisa Ibaratnya bersaing lah sama si E Yang notabene Arcon Petarung loh Lah ini kok jadi downgrade Atau mungkin Arcon lebih lemah dibanding Harbinger Seperti itu Dilihat secara mental Dia kagak ragu menyerang E atau Shogun Ini Arcon aktif dan tipe petarung Bukan kayak Buer atau Vokalor Tapi kena intimidasi Arle langsung ciut Lebih takut Harbinger dibanding Arcon Iya ya power scalingnya jadi aneh gitu loh Masa iya Arcon lebih lemah dibanding Fatui gitu kan ya Dewa loh Arcon tuh ya Sengaja dibikin lambat Alurnya biar terkesan long lasting Padahal nunda tamat aja Bayangin udah mau 4 tahun Masih gini-gini aja Masih banyak banget story yang bisa di Expand So seperti itulah temen-temen Kritikan-kritikan Kepada MC Atau traveler ini Memang banyak yang kecewa gitu loh Kenapa? Karena ya ini udah lama juga Udah 3 tahun juga game nya berjalan Dan MC nya ya gitu-gitu aja Well gue berharap kedepannya MC ini mendapatkan development yang sesuai lah ya Nggak gitu-gitu aja Seperti itu loh guys Masalahnya di Nazuma udah Badas gitu Udah keren Eh pas ke sini-sini kok Malah makin menciut Seperti itu Apa mungkin kena lawannya yang terlalu kuat? Tapi masa iya Fatui itu lebih kuat dibanding Arcon? So menurut kalian gimana guys Mengenai MC atau traveler ini? Coba deh kalian komen di bawah ya Dan yap itu aja untuk video gue kali ini Buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa ngopi hari ini Bye-bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya